Ini dia yang ditunggu, si monster IQ11 udah resmi hadir di Indonesia. IQ11 jadi smartphone pertama di Indonesia yang pake chipset paling kencang saat ini, yaitu Snapdragon 8 Gen 2. Apakah IQ11 bisa menjinakkan Snapdragon 8 Gen 2 yang super powerful? Hai Gadget Lover, ketemu lagi bareng bagi Gadget di channel Youtube Gadget Empire. Smartphone yang paling bikin penasaran di akhir tahun 2022 ini udah resmi hadir di Indonesia. Nah ini dia smartphone flagship monster, IQ11 5G. Buat kalian yang belum kenal sama brand IQ, Mbak Gadget share infonya dulu ya. Nah IQ ini adalah sub-brand dari Vivo, dibacanya IQ ya. Nah IQ ini lebih ditujukan untuk pengguna smartphone yang masih ngerasa kurang aja gitu dengan smartphone yang udah ada saat ini. Jadi IQ hadir sebagai brand yang inovatif dan hadir dengan performa yang maksimal. Jujur nih Mbak Gadget excited banget waktu tau IQ bakalan resmi hadir di Indonesia. Dan jadi smartphone pertama yang pake chipset Snapdragon 8 Gen 2 ini. Nah apalagi pas tau harganya 10 jutaan aja loh. Bahkan kalau kamu beli di tanggal 8 sampai 12 Desember ini, harganya jadi 9,9 juta dengan bonus IQ Cooling Back Clip dan IQ Wireless Active. Wah ini jelas menarik banget sih. Nah kalian udah pada nonton dong video Mbak Gadget yang jalan-jalan ke Hawaii, ke Snapdragon Summit yang bahas mengenai Snapdragon 8 Gen 2. Kalau yang udah nonton, pasti tau banget kalau chipset ini banyak teknologi baru dengan peningkatan kinerja yang cukup signifikan dari seri sebelumnya. Singkatnya nih, Snapdragon 8 Gen 2 ini dari sisi CPU terdapat agar dari sisi prime core dengan kekepatan hingga 3,2 GHz. Serta penambahan jumlah core di performa core sehingga performnya meningkat hingga 35% dengan tingkat efisiensi daya yang lebih irit hingga 40%. Chipset ini juga hadir dengan GPU terbaru Adreno 740 yang performanya juga meningkat hingga 20% dibandingkan seri Snapdragon 8 Plus Gen 1. Selain dari chipsetnya, EQ 11 ini juga dilengkapi dengan RAM Monster 16GB dengan teknologi LPDDR5X yang jauh lebih kencang. Storage-nya menggunakan teknologi UFS 4.0 yang performanya juga jauh lebih cepat dibandingkan UFS 3.1 tapi dengan konsumsi daya yang lebih irit lagi. Perpaduan memori LPDDR5X dan storage UFS 4.0 bisa bikin loading aplikasi jadi lebih cepat. Performa multitasking lebih smooth dan bisa buka lebih banyak aplikasi dan proses penyimpanan data jauh lebih cepat. EQ 11 ini sudah dilengkapi juga dengan sistem pendingin vapor camera liquid yang bisa menyebabkan panas dengan rata dan mendinginkan yang lebih cepat lagi. Soalnya itu, bagian frame smartphone ini juga menggunakan bahan yang bisa menghantarkan panas dengan baik dan bisa mendinginkan area atas frame dengan lebih cepat. Untuk tes performanya, Mbak Gadget sudah coba benchmark menggunakan AnTuTu, Geekbench, dan 3DMark. Saat dilakukan benchmark, suhu smartphone-nya bisa dijaga dengan baik di kisaran 38 raja saja. Di sisi jaringan, smartphone ini sudah mendukung wifi 2.4GHz dan 5GHz serta bluetooth 5.3 agar experience gaming online lebih stabil dan minim lag. Nah biar gak penasaran sama performa gamingnya, Mbak Gadget cobain langsung nih game-game 3D dan kompetitif yang sering Mbak Gadget mainin dengan settingan maksimalnya. Pertama, bagi kita coba main Gensink Impact di settingan grafis height dengan frame rate 60 fps. Experience gamingnya smooth banget, jarang banget nemuin lag atau shutter dan motion blur-nya juga lancar. Saat di area kota atau battle dengan efek elemen yang intense tetap terasa smooth. Tapi setelah main kisaran 30 menitan, bagian frame-nya mulai terasa panas dan bikin tangan keringetan. Tapi setelah di-close game dan diistirahatkan 5 menitan, panasnya langsung hilang loh. Rekomendasi Mbak Gadget sih buat main game Gensink Impact di jangka waktu yang lama, lebih nyaman dimainin di setting grafis height 30 fps. Dengan motion blur dan environment detail medium. Ada beberapa fitur di game control panelnya. Selain kita bisa pantau kecepatan CPU dan GPU, kita juga bisa dengan cepat mengubah mode performance-nya dari baterai saver model, balance model, dan monster model untuk performa yang maksimal. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan motion control. Ada total 6 motion yang kita bisa atur sebagai extra button. Ada juga fitur pressure sensitive screen. Jadi ada 2 bagian layar yang bisa diatur shortcutnya sebagai tombol ketika kita tekan lebih lama di bagian layarnya tersebut. Dan di sini kita juga bisa mengatur sensitivitas tab, swipe, dan akurasi untuk micro control. Selanjutnya, Mbak Gadget mau coba mainin game kompetitif FPS yaitu PUBG Mobile. Di game ini, setting grafis maksimalnya ada di Ultra HD dengan frame rate ultra. Main PUBG Mobile di setting grafis maksimalnya emang nyaman banget. Display-nya terlihat lebih real dengan detail landscape yang tinggi. Dengan maksimalin setting sensitivitas dan pressure sensitive screen, Mbak Gadget bisa lebih cepat buat reak ketika ketemu musuh dan main game bisa jadi lebih pro ketika pakai IQ 11 ini. Oh iya, IQ 11 ini juga ada 4D game vibration yang bikin experience game jadi lebih mantep lagi. Karena pakai dual X-axis linear motor, haptic feedback pas nembak atau kena nembak terasa real dan gak asa. Tapi kalau semua fiturnya diaktifin, harus agak hati-hati aja sama konsumsi daya pas main game dalam jangka waktu yang lama. Out of the box, IQ 11 hadir dengan Funtouch OS berbasis Android 13. Nah, Funtouch OS ini udah biasa Mbak Gadget pakai di smartphone Vivo ya. Dan ini adalah salah satu OS favoritnya Mbak Gadget. Selain banyak fitur yang bisa maksimalin experience smartphone-nya, Funtouch OS ini smooth dan stabil. Beberapa aplikasi seperti iManager, VApp Store, dan TechStore relatif sama. Tapi yang berbeda, terdapat IQ Cloud dan Smart Remote karena IQ ini ada AR Blaster lho. Monster mode dan Ultra Game Mode bisa langsung diaktifkan di Quick Shortcut buat maksimalin performance smartphone ketika kita mau main game. Dan gak ketinggalan, fitur NFC dengan dukungan Android Beam juga udah disematkan di smartphone ini. Dan juga bikin experience gaming jadi lebih maksimal di IQ 11 ini adalah kualitas display-nya yang memang udah maksimal banget buat mobile gaming yang lebih detail dan realistis. AQ 11 menggunakan display berukuran 6,78 inch dengan panel 2K E6 AMOLED display. Panel 2K ini memiliki kepadatan piksel yang jauh lebih tinggi dibandingkan panel Full HD dan PWM diming frekuensi meningkat hingga 1440Hz. Jadi pas kita main game, clicker layar bakalan gak berasa sama sekali. Dan karena layarnya menggunakan E6 AMOLED, tingkat akurasi warna dan kecerahan layarnya juga tinggi. Pada layar AQ 11 ini juga hadir dengan teknologi LTPO 3.0. Di bagian setting display-nya, kita bisa mengatur resolusi sesuai kebutuhan. Jika ingin display yang lebih jernih dan smooth, kita bisa mengaktifkan resolusi layar 2K dengan refresh rate high hingga 144Hz. Tapi perlu diingat, settingan tersebut bisa mengkonsumsi daya baterai yang lebih tinggi lagi ya. Untuk penggunaan sehari-hari, buat mbak gadget, di setting Full HD dengan smart refresh rate udah jadi pilihan yang pas agar smartphone ini bisa digunakan seharian lebih. Selain buat gaming, experience multimedia di AQ 11 ini juga maksimal banget. Desain layar punch hole dan bezel-nya yang tipis bikin screen-to-body ratio lebih luas. Jadi streaming movie atau nonton live piala dunia jadi lebih maksimal lagi. Di layarnya ini juga disempatkan in-display fingerprint. Unlock smartphone dengan fingerprint-nya cepat dan jarang gagal. Selain display-nya, audio experience di AQ 11 ini juga maksimal karena udah support dual stereo speaker. Terdapat juga optimizer audio dengan audio super resolution dan super audio yang bisa diaktifkan agar suara terasa lebih surround. AQ 11 hadir resmi di Indonesia dengan 2 pilihan warna. AQ 11 Legend dengan warna putih yang dikombinasikan dengan 3 color design dan AQ 11 Alpha dengan warna klasik yang elegan seperti ini. Desain back body AQ 11 Alpha menggunakan finishing agi klas dengan permukaan yang lebih halus dan gak gampang ninggalin jejak jari atau korosi. Buat dipakai di jangka waktu yang lama, AQ 11 Alpha memang pilihan yang pas. Bagian samping dan semua sudut smartphone-nya dibuat melengkung. Jadi nyaman banget buat digenggam. Feel digenggaman berasa banget flagship-nya karena smartphone ini punya desain body yang slim. Bagian frame kameranya juga kelihatan mewah dengan dual step camera frame desain yang tipis dan ukuran frame kamera yang pas dengan bodinya. Di bagian step bawah, terdapat sensor Graphic Ultra Sensing Camera lengkap dengan spesifikasi detail kameranya. Di bagian step atas, lensa kamera didesain menyerupai CD Podzone dengan 2 kamera utama yang sama besar dan 1 secondary lens yang ditempatkan di bawah dual flash-nya. Gak cuma maksimalin dari sisi performa, AQ 11 juga menghadirkan experience foto dan videografi yang gak kalah maksimal lagi. Setup kamera utamanya terdiri dari kamera utama 50MP dengan sensor GN5 Ultra Sensing Camera yang juga mendukung OIS, 13MP telephoto dan portret kamera dengan dukungan optical zoom hingga 2x dan digital zoom hingga 20x, serta 8MP lensa ultrawide dengan cakupan area capture yang luas hingga 116 derajat. Fitur stabilization bisa digunakan untuk hasil foto yang lebih detail dengan minim getaran ketika kita menekan shutter foto. Terdapat juga efek master untuk mengatur saturasi foto dan motion autofocus yang bisa diset juga secara manual. Fitur semantik segmentation dari triple ISP yang disematkan di Snapdragon 8 Gen 2 ini bisa menghasilkan separasi sentuhan AI yang berbeda untuk objek yang ada di foto, sehingga warna dari tiap objek atau background terlihat lebih pop up. Tapi kalau kita pengen warna yang lebih natural, kita juga bisa aktifin natural mode. Selain bisa hasilin foto yang detail dengan resolusi tinggi, sensor GN5 dari Samsung ini bisa lebih maksimalkan foto di kondisi malam dengan fitur Prograde Low Light Photography. Dengan tambahan optical image stabilization yang disematkan di kamera utamanya, foto jadi lebih detail dan tajam meskipun dengan shutter speed yang lebih lama. Karena punya OIS, kita juga bisa menggunakan fitur Night Camera Panning untuk hasil foto dengan objek bergerak seperti ini. Atau capture snapshot ketika objek bergerak dengan hasil yang lebih detail. Hasil foto UltraWay juga bisa memberikan sentuhan warna yang pop up dengan dynamic range yang luas. Dengan optical zoom hingga 2 kali, hasil foto dengan zoomnya tetap terlihat detail dengan perubahan cahaya yang tidak terlalu signifikan. Chipset V2 yang disematkan di AK11 juga bisa memaksimalkan algoritma AI untuk hasil foto yang lebih maksimal di kondisi malam serta sentuhan yang rapi untuk hasil foto potretnya. Di sisi videografi, AK11 mendukung video capture hingga resolusi AC di 30 fps. Tapi, resolusi AC stabilisasi video tidak bisa diaktifkan, jadi kurang cahaya ketika digunakan sambil bergerak ya. Nah, bagian lebih suka capture menggunakan resolusi 4K di 30 fps ketika menggunakan smartphone ini. Stabilisasi video tetap bisa diaktifkan sehingga hasilnya terlihat lebih stabil saat bergerak. Dan di resolusi 4K, fitur 4K Super Night Video bisa membuat video di kondisi gelap jadi lebih cerah dan lebih detail hasilnya. Di depan, kamera selfie-nya 16MP dengan ukuran sensor yang cukup besar. Hasil selfie-nya detail dan tajam di berbagai kondisi pencahayaan. Foto potretnya juga bagus dengan separasi background blur yang rapi. Untuk pengambilan video, kamera depannya mendukung capture video hingga Full HD di 30 fps. Meskipun desain bodinya yang tipis, AK11 ini dilengkapi dengan baterai 5000 mAh dan kapasitas charger super cepat yaitu 120W fast charge. Bagiannya sudah coba pakai smartphone ini selama 3 hari. Dan dengan pemakaian gaming dan sosial media yang cukup padat, smartphone ini bisa bertahan seharian dengan screen on time mencapai lebih dari 9 jam dengan baterai tersisa 15%. Saat membutuhkan daya tahan baterai yang lebih lama ketika low bed, kita bisa mengaktifkan baterai saver. Bagiannya suka banget sama kecepatan charging-nya. 5 menit charge, baterai terisi 20%. 20 menit charge, baterai terisi 65%. Dan charging full 100% membutuhkan waktu hanya 31 menit saja. Secara keseluruhan, EQ11 ini adalah smartphone flagship yang bisa memenuhi semua kebutuhan bagi gadget sebagai TCMI dan pastinya bisa juga memenuhi kebutuhan pengguna yang menginginkan smartphone dengan performa yang powerful dan stabil. Kameranya bisa dianggalkan buat ngonten sehari-hari, desainnya yang clean dan mewah, serta daya tahan baterai dan kecepatan charging yang maksimal. Terlebih lagi, EQ11 hadir dengan harga yang cukup bersaing untuk smartphone dengan fitur dan spesifikasi yang maksimal. Oh iya, EQ11 cuma bisa dibeli online ya alias online eksklusif dan kamu bisa dapetin EQ11 ini di Shopee. Link pembeliannya ada di kolom deskripsi di bawah ya. Kamu juga bisa beli EQ11 ini dengan cicilan 0%. Hanya di Shopee pakai Shopee Payletter. Oke, sekian dulu ya review EQ11 dari Mbak Gadget. Jangan lupa tinggalin komentar di bawah ya pendapat kalian mengenai smartphone ini. Kritik saran dan masukan untuk channel Youtube Gadget Empire juga masih Mbak Gadget tunggu di bawah. Akhir kata Mbak Gadget harus pamit undur diri. Wassalamualaikum sampai ketemu di video review berikutnya. Ciao! Ciao! sub indo by broth3rmax